Selamat menikmati Dinas Kesehatan Kota Sukabumi melansir cukup banyak pelaporan ataupun meminta layanan informasi dari masyarakat wilayah Kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi. Banyak masyarakat yang menanyakan terkait antisipasi penanganan virus corona serta berbagai gejala yang diderita. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menyiapkan petugas sebanyak 30 orang yang telah diberikan pengetahuan tentang penanganan penyebaran virus corona. Selain itu juga disiagakan satu unit ambulans khusus untuk pasien yang diduga mengalami gejala virus corona. Menurut Kepala Bidang P2P Layanan Call Center Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Lulis Delawati, Kota Sukabumi tanggap wabah corona. Pemerintah menyediakan call center dengan tujuan agar warga bisa berkonsultasi dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Kami Kota Sukabumi sekarang sudah memiliki call center untuk layanan COVID ya. Jadi kita COVID tanggap, Kota Sukabumi tanggap COVID dengan adanya call center 0800-1119. Jadi kami disini ada 30 orangan ya, tapi kurang lebih. Jadi ada dari tim SIGAP dan tim Home Care. Tugasnya yang pertama kita menerima raporan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat. Hingga saat ini Kota Sukabumi mencatat 13 orang masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP dan 2 orang masuk kategori pasien dalam pengawasan.